Kalian pasti udah penasaran kan teman-teman apa itu yang cantik tapi berbahaya Itu ada Halo teman-teman kali ini aku mau mindahin sekaligus mau aku review juga sesuatu yang yaitu cantik tapi berbahaya teman-teman Sesuatu yang cantik tapi berbahaya Apa itu? Nah penasaran kan? Langsung aja ini dia aku mau tunjukin sesuatu yang mau aku pindahin tempatnya Yang cantik tapi berbahaya dan ini mematikan teman-teman Apa itu? Ini dia Kalian pasti udah penasaran kan teman-teman apa itu yang cantik tapi berbahaya Itu adalah ini dia teman-teman Nah cantik tapi matikan Ini adalah tanaman bunga jepun teman-teman Bunga jepun atau nama latinya nerium oleander Ini dia teman-teman aku tunjukin dulu bunga pohonnya kayak gimana secara detail Tapi ini kebetulan sedang tidak berbunga teman-teman nanti aku tunjukin juga bunganya di foto lain Nah itu dia teman-teman Oke jadi ini adalah nerium oleander atau nama lokalnya adalah Jepun bunga Jepun Bunganya itu warnanya merah muda dan cantik banget teman-teman Aku tertarik sama tanaman ini juga karena bunganya yang cantik banget teman-teman Dan ini potnya udah kekecilan dengan ukuran yang udah mulai tumbuh ya Sebenernya belum terlalu kekecilan sebenernya Tapi mau aku pindahin ke tempat yang lebih besar biar dia cepat gede teman-teman Ini dia pot barunya udah aku siapin Nanti kita pindah kesini Tapi sebelum itu mau aku review dulu Ini daunnya bentuknya kayak gini Lalu batangnya Dan akarnya ini akarnya udah keluar nih karena potnya kekecilan Lalu bunganya sedang tidak berbunga Warnanya merah muda tadi udah aku ceritain Jadi nerium oleander ini Dia Mematikan teman-teman Beracun Bunga ini beracun Jadi buat yang mau menanam ini harus tahu gitu loh Kalau ini tuh beracun Untuk dikonsumsi Jadi jangan dimakan teman-teman Lalu kalau punya anak kecil juga harus diawasin Jangan sampai dia metikin terus dimakan gitu Jangan sampai Dia berbahaya buat manusia Bahkan bisa menyebabkan kematian teman-teman Jadi apa yang menyebabkan nerium oleander ini berbahaya Jadi dia mengandung senyawa oleandrin Yang itu merupakan Glicogen dari jantung Jadi bisa menyebabkan aritmia jantung Jadi detak jantungnya gak normal Dan bisa menyebabkan kematian teman-teman Jadi kalau dikonsumsi ini bisa Berbahaya Memang banyak kan ekstrak-ekstrak Taneman yang berbahaya Mungkin kayak biji apel yang mengandung cyanida Itu kan berbahaya juga Tapi ini level yang sangat berbahaya Karena efeknya bisa menyebabkan kematian Gejalanya bisa dari Mata yang rabun Kayak apa namanya berkunang-kunang kayak gitu Ngeblur kalau penglihatannya jadi buram Kemudian mual Bisa sampai BAB berdarah Lalu aritmia jantung Dan efek terparahnya bisa menyebabkan kematian Dan dia itu berbahaya dari semuanya Maksudnya dari daunnya, batangnya, akarnya Itu semuanya mengandung racun Jadi harus hati-hati Kemudian Apalagi yang bisa aku ceritain ya Oh iya persebaran taneman ini Persebaran taneman Nerium oleander ini Dia Persebarannya ada di Afrika Afrika Timur Afrika Daerah Afrika itulah Pokoknya Afrika Timur Tenggara Kemudian di daerah Mediterania Dan Juga sampai ke Asia Tenggara teman-teman Jadi ini juga Tersebar di kawasan Asia Tenggara Termasuk Indonesia Ini sering dijumpai di pinggir-pinggir jalan Kok banyak Di Dinas perhubungan yang nanem ini di pinggir-pinggir jalan Jadi ini Bagus Bagus banget Beneran Bunganya itu Pink dan bagus Aku suka banget Sama bunganya ini Dan ini mau aku pindahin teman-teman Nanti Karena ini sudah kepanjangan ya Mau coba aku potong juga Oh iya Selain dari Racun ketika dikonsumsi Getahnya itu juga Berbahaya teman-teman Kalau Bisa Kena kulit Dan gak Langsung dicuci kayak gitu Bisa Menyebabin iritasi Dan kalau kena mata juga bisa Menyebabkan iritasi mata teman-teman Jadi ya Harus waspada dengan getahnya juga Itu Jadi gak semua Gak semua Apa ya Taneman Gak semua yang cantik itu Aman gitu Jadi Yang cantik belum tentu aman Bisa juga Berbahaya Termasuk juga Tanaman ini Walaupun dia sangat cantik Tapi Tidak untuk dikonsumsi teman-teman Beneran Bisa menyebabkan kematian Untungnya Rasanya itu gak enak Aku baca artikel-artikel itu Rasanya pahit Sehingga Tidak tertarik Untuk mengonsumsi ini Untungnya itu Coba kalau rasanya enak Mungkin bisa memakan korban Lebih banyak lagi Untungnya tidak enak Sehingga Kasus kematian Akibat Tanaman ini Sangat rendah Sangat rendah Tapi bukan berarti Dia aman ya Karena sangat rendah Bukan berarti aman Jadi jangan coba untuk Makan ini Nerium oleander Atau Nama lokalnya Jepun Itu teman-teman Jadi ini mau aku pindah dulu Kesini Nanti kita lanjut Pas udah selesai Pindah ya teman-teman Oke teman-teman Ini udah aku pindah Dan sepertinya Setelah masuk pot Yang besar ini Nah ini nih Lihat Jadinya Gak terlalu tinggi banget ya Jadi Aku mengurungkan Untuk aku potong Jadi Biar kayak gini aja dulu Nanti kalau udah Butuh dipotong Baru kepotong Tapi ini belum Ini aku kasih Apa ini Caga ya Kayak gitu Biar gak Tumbang gitu Karena ini Agak panjang sih Tapi belum Panjang banget Kalau dengan perbandingan Pot yang sebesar ini Jadi Inilah dia Nerium oleander Atau Bunga Jepun Si cantik Yang mematikan Ini emang Agak Bengkong gini Karena sinar matahari ya Kemarin kan Agak rubuh gitu Jadi nanti Lama-lama dia akan tegak juga Kalau udah kena Sinar matahari Jadi Gitu aja teman-teman Terima kasih udah nonton Dan Ayo Kita Kenali lingkungan kita Dengan Bareng-bareng Belajar Mengidentifikasi Flora fauna Di sekitar kita Gitu aja teman-teman Video kali ini Yang Membahas tentang Bunga Jepun Kita review Semua tentang bunga Jepun Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan Atau Mau kasih Tambahan-tambahan informasi Bisa tulis aja Di kolom komentar Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Jangan lupa like Comment and subscribe Dan Bye-bye 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 Terima kasih.